teman-teman desa di konten kali ini kita masih membahas tentang klub sepak bola desa yang akan kita bahas kali ini adalah panitia pelaksana pertandingan yang harus dimiliki oleh klub sepak bola desa kira-kira panitia pelaksana pertandingan itu anggotanya apa saja berikut kita ulas sama-sama yang pertama adalah penanggung jawab untuk kompetisi yang sedang kita laksanakan jadi penanggung jawabnya karena ini klub sepak bola desa itu dari tiga unsur yaitu dari penasehat dalam hal ini kepala desa kemudian pengawas klub dan ketua klub tiga orang ini yang harus menjadi penanggung jawab untuk kegiatan ini kemudian yang kedua adalah yang kita butuhkan adalah kreatif director jadi orang yang mengatur segala sesuatunya semuanya mulai dari perencanaan sampai eksekusi pelaksanaan sampai mengatur tata cara pelaksanaannya mulai dari kredit resik sampai pelaksanaannya itu dibutuhkan kreatif darat untuk mengkonsep segala sesuatunya dari awal sampai akhir tanpa terkecuali kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah wasit kita harus memiliki tim wasit dan ini sangat baik apabila klub sepak bola desa tersebut sudah memiliki tim wasit sendiri kemudian yang keempat yang dibutuhkan adalah tim pengawas pertandingan nah pengas pertandingan ini juga sangat dibutuhkan nanti dia yang melihat jalannya pertandingan siapa yang cetakol kartu kuning ada berapa skornya berapa pokoknya sekaligus dia mencatat kurang lebih statistik pertandingannya dan yang kelima yang dibutuhkan adalah tim sekretariat yang ada di sekretariat yang menerima pendaftaran daftar ulang pada saat tim akan pertandingan ataupun jika ini kompetisi kelompok umur atau usia dini itu dibutuhkan juga tim screening nah biasanya kalau untuk tim kompetisi usia dini tim-tim yang berlagak akan melakukan screening terutama dari usia para pemainnya kemudian yang keenam yang juga tidak kalah penting adalah anak gawang ini biasanya klub sepak bola desa ini lupa menyiapkan anak gawang padahal biasanya lapangannya berlokasi di pinggir jalan ataupun di tengah sawah ataupun di tebing jadi kalau bola out keluar itu biasanya susah nyarinya kalau tidak ada anak gawangnya itu repot dan pertandingan bisa terhenti beberapa saat kalau stok bolanya tidak banyak dan yang ketujuh adalah kita membutuhkan tim perlengkapan terus kebersihan, konsumsi, dan parkir biasanya ini jadi satu entitas ya perlengkapan, kebersihan, konsumsi, dan parkir nah jadi perlengkapan kan pasti banyak mulai dari sound system banner-banner, backdrop, tempat foto, dan sebagainya dan yang ke delapan yang kita butuhkan adalah tim dokumentasi dokumentasi ini bisa berubah foto dan video dan biasanya kalau kita melaksanakan kompetisi setiap tim yang bertanding itu wajib membuat foto tim sebelum bertanding dan pada saat masuk pertandingan itu pun dijadikan ceremonial dan pada saat setelah selesai pertandingan juga ada ceremonial salaman itu juga jadi foto eh jadi foto dan video kemudian untuk laga-laga penting biasanya dari delapan besar sampai final itu kita dokumentasikan dalam bentuk video walaupun videonya pakai handphone ya nah tapi kalau kita pengambilannya secara pengambilannya bagus ya juga nanti kita bisa edit dan kita tampilkan dalam bentuk highlight nah yang kesembilan atau yang terakhir ini adalah tim MC nah biasanya nah ini pada saat selebrasi pada saat tim mau masuk tim akan persiapan pertandingan tim akan melakukan foto tim melaksanakan sesi salaman dan pada saat tim melakukan selebrasi juara ataupun penyerahan penghargaan MC ini sangat penting dan MC ini juga kadang sering dilupakan nah tapi kalau klub sepak bola desa ini kompetisinya kompetisi internal biasanya enggak tapi kalau kompetisi yang eksternal itu MC ini wajib nah karena akan memberikan kesan profesional kalau kita memiliki MC dan semuanya itu diatur oleh creative director jadi yang paling penting adalah adanya seorang tokoh yaitu creative director itu tadi sembilan tim yang harus ada di dalam kepengurusan panitia pelaksana pertandingan untuk mengelar sebuah kompetisi baik itu kompetisi internal maupun eksternal silakan sharing di kolom komentar apabila ada pengalaman kalian yang pernah menjadi panpel terima kasih semoga konten ini bermanfaat da tak 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 tak